Intro Kegaisaran adalah sebuah entitas tunggal yang menguasai wilayah yang luas dan terdiri dari orang-orang dari berbagai etnis dan bangsa Kegaisaran di dalam daftar ini didasarkan masa pengaruh, masa pemerintahan, dan kekuatan dari berbagai kerajaan di dalamnya Kegaisaran ini juga harus diperintah oleh seorang kaisar atau raja sehingga kegaisaran modern atau negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak termasuk di dalamnya Berikut 10 kegaisaran terbesar yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia Pada puncak kejayaannya pada abad 16-17, wilayah kekuasaan Ottoman terpentang di tiga benua mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara Kegaisaran ini terdiri dari 29 provinsi dan banyak negara fasal beberapa diantaranya bergabung ke dalam kegaisaran sementara yang lain diberikan berbagai jenis otonomi selama berapa abad Kegaisaran Ottoman berada di titik pusat antara dunia timur dan barat selama hampir 6 abad dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan penguasaan wilayah yang luas di sekitar Mediterania Timur selama masa pemerintahan Sulaiman Agung Pada tahun 1520-1566, Kegaisaran Ottoman dalam banyak hal menjadi penerus versi Islam bagi Kegaisaran Romawi Timur Kekalifahan Umayyah adalah bagian dari empat kekalifahan Islam yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad Kekalifahan ini diperintah oleh dinati Umayyah yang namanya berasal dari Umayyah bin Ab-As-Sisham kaget buyut dari kalifah Umayyah pertama mereka menjadikan Damascus sebagai ibu kota kekalifahan mereka meskipun keluar ke Umayyah awalnya berasal dari kota Mekah Kekalifahan Umayyah mencakup lebih dari 5 juta mil persegi menjadikannya kegaisaran terbesar di dunia pada saat itu dan kegaisaran dengan wilayah antar penua terbesar kelima yang pernah ada Bani Umayyah mendirikan negara Arab Muslim terbesar dalam sejarah dari zaman Nabi Muhammad hingga tahun 1924 kekalifahan Islam berturut-turut dan secara kontemporer dipegang oleh berbagai dinasti dan berakhir di kegaisaran Ottoman sebelum era kejayaan Romawi, Babel, Akkadia, Asyur, Sumeria, Ditit, Bakhtria, Skit, Partia, Media, Alam Mesir, dan Etiopia masih ada dalam kekuasaan kegaisaran Persia Persia pada dasarnya menyatukan seluruh Asia Tengah yang terdiri dari berbagai budaya, kerajaan, kegaisaran, dan cukup yang berbeda Kegaisaran Persia adalah kegaisaran terbesar dalam sejarah kuno pada puncak kejayaannya wilayah mencakup sekitar 8 juta km persegi kegaisaran ini digirikan oleh Sirus Agung atau Sirus The Great dan membentang di tiga penua yakni Asia, Afrika, dan Eropa Kegaisaran Bizantium atau Kegaisaran Romawi Timur adalah kegaisaran Romawi selama apet pertengahan yang berpusat di kota Konstantinopel dan diperintah oleh kaisar yang masih menjadi keturunan langsung dari kaisar Romawi kuno Kegaisaran Romawi ini tergantung juga disebut Rumania selama berdirinya yang lebih dari seribu tahun Bizantium tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi, budaya, dan militer terkuat di Eropa meskipun mengalami kemunduran dan kerupian teritorial terutama selama perang Romawi Persia dan Bizantium Arab Kegaisaran ini mendapat pukulan telak pada 1204 saat perang salib keempat ketika dibubarkan dan terbagi menjadi wilayah Yunani dan Latin meskipun Konstantinopel dipulihkan dan kegaisaran Brazil dimeduk kembali pada tahun 1261 di bawah kaisar-kaisar Palai Ologan perang saudara yang terjadi berturut-turut pada apet ke-14 melemahkan kekuatan Bizantium sehingga membuatnya jatuh ke tangan Ottoman di kemudian hari selama periode perang, seluruh Tiongkok terlibat dalam perang saudara dan berbagai kerajaan di dalamnya bertempur satu sama lain untuk mencapai supremasi di dataran Tiongkok pada akhirnya, dinasti Qin menguasai seluruh China dengan 40 juta orang di bawah kendalinya dinasti Qin tidak bertahan lama dan segera berpindah ke dinasti Han yang akhirnya menguasai China selama hampir 400 tahun periode Han dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok baik dalam pencapaian ilmiah, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi, budaya dan politik bahkan sampai hari ini, sebagian besar orang Tiongkok menyebut diri mereka sebagai orang Han dan dianggap sebagai kelompok etnis tunggal terbesar di dunia pada masa kejayaannya, kerajaan Inggris atau Imperium Britannia dikenal sebagai kegaisaran terbesar dalam sejarah karena mencakup lebih dari 13 juta mil persegi sekitar seperempat dari total luas daratan bumi dan mengendalikan lebih dari 500 juta orang seperempat dari populasi dunia saat itu akibatnya, mereka berhasil mewariskan reformasi politik pertukaran budaya dan cara hidup secara luar biasa di tanah taklukan mereka bahasa Inggris, yang menjadi bahasa global adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia saat ini bahkan banyak ahli linguistik yang setuju bahwa bahasa Inggris adalah bahasa standar de facto di dunia, kerajaan Inggris jelas menjadi salah satu kegaisaran paling berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia selama abad pertengahan, mereka dianggap sebagai negara adik kuasa pada zamannya, puncaknya saat wilayah kegaisaran Romawi Suci terdiri dari Perancis Timur, seluruh Jerman, Italia Utara, dan sebagian Polandia Barat meskipun relatif kecil dalam hal wilayah kerajaan pengaruhnya terhadap sejarah Eropa Tengah masih terasa sampai saat ini kegaisaran ini berpengaruh sejak awal abad pertengahan hingga abad ke-19 kegaisaran Romawi Suci secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1806 ketika kaisar terakhir Francis II turun tahta menyusul kekalahan militer oleh Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte setelah keruntuhannya, negara-negara seperti Swiss, Belanda, Kekaisaran Austria, Belgia, Kekaisaran Prusia, Kerajaan Liechtenstein, Konfederasi Rhein, dan Kekaisaran Perancis pertama muncul di benua Eropa Kekaisaran Rusia adalah sebuah negara yang ada sejak tahun 1721 hingga revolusi Bolshevik pada tahun 1917 Kekaisaran Rusia adalah penerus ketsaran Rusia dan pendahulu Uni Soviet Kekaisaran ini adalah kekaisaran dengan wilayah antar benua kedua terbesar dalam sejarah dunia hanya kalah oleh Kekaisaran Mongol dan Kekaisaran terbesar ketiga setelah Kekaisaran Inggris dan Kekaisaran Mongol pada satu titik di tahun 1866 wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Eropa Timur melintasi Asia dan sampai ke Amerika Utara Semuanya berawal ketika Temujin yang kemudian dikenal sebagai Gengis Khan bersumpah di masa mudahnya untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaan bangsa Mongol tindakan pertamanya adalah menyatukan suku-suku Mongolia yang tersebar Setelahnya, ia mengarahkan pandangannya ke China dan mulai merembet ke negara-negara di sebelahnya dari Vietnam ke Hongaria Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran dengan wilayah antar benua terbesar dalam sejarah umat manusia Sayangnya, kerajaan mereka terlalu besar untuk dikendalikan dan tidak ada persatuan di antara budaya yang berbeda Bangsa Mongol adalah pejuang yang tak kenal takut dan kejam tetapi memiliki sedikit pengalaman dalam bidang administrasi negara Citra bangsa Mongol sebagai orang yang brutal dan buas pun terkenal melalui sejarah penaklukan mereka Pada awalnya, Romawi diperintah oleh Raja-Raja Ilahia dengan sistem kerajaan kuno kemudian menjadi republik sebelum akhirnya menjadi sebuah kekaisaran ditambah dengan sistem militer dan administrasi yang sangat baik Kekaisaran Romawi, atau lebih tepatnya Roma kuno juga menjadi salah satu kerajaan yang bertahan paling lama terhitung sejak awal berdirinya sampai kejatuhannya kekaisaran Bizantium Romawi telah bertahan selama 2214 tahun Roma kuno berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum perang, seni, sastra, arsitektur, teknologi, agama, dan bahasa di dunia barat bahkan banyak kerajaan yang menganggap kekaisaran Romawi sebagai kerajaan yang sempurna berpengaruh, adil, besar, dapat dipertahankan dengan baik dan maju secara ekonomi pengaruh kekaisaran Romawi bisa dirasakan sampai hari ini salah satunya pengaruh terhadap gereja katolik yang mengadaptasi sistem administrasi dari kekaisaran tersebut selamat menikmati